Keren keren, permainan seru, lautan makanan lezat, dan tentu saja geng favoritmu. Semua ini menanti kalian di tentang makanan besar sedang dan kecil dari Hakanom. Tidak adil, aku dapat donat terkecil. Oh wow, dan aku beruntung, aku punya donat yang besar. Wow, Andi, donatmu sangat kecil dibandingkan dengan milikku. Oh ya, itu sangat besar. Aku akan mulai. Aku bisa menangani sekecil ini dengan cepat. Aku punya ide, aku akan mengambil gambar dan dapat banyak donat. Ini sempurna. Satu donat untuk setiap yari. Oh wow. Sekarang giliranku. Dia sangat berair. Oh lezatnya, aku tidak bisa berhenti. Aku tersedak. Tolong. Kami akan menyelamatkanmu. Tolong. Oh, di mana gigiku? Aku lapar banget. Sekarang aku bisa makan semuanya dalam satu detik. Ah, apa ini? Makasih. Gigiku kembali. Keren. Dan gimana Barbie akan memakannya? Ini enak banget. Ayo bantu Barbie makan semuanya. Ayo. Aku sudah punya ide. Aku juga. Itu yang dibutuhkan. Keren. Aku suka, Donat. Aku akan memakannya sepanjang hidupku. Ambil. Itu akan jadi lebih baik. Makasih. Panasnya. Aku terbakar. Aku akan menyelamatkanmu. Oh tidak. Donatku. Yang tersisa hanyalah arah ini. Ini mengerikan. Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Pringles? Dan sekali lagi aku dapat lebih sedikit dari semuanya. Andy, gimana denganmu? Wow. Aku suka, Pringles. Barbie, ayo buka. Oh tidak. Kenapa ini kosong? Wow. Hooray. Aku dapat sekantang kript terbesar. Ya, kamu selalu beruntung. Tidak seperti aku. Mereka sangat lezat. Aku punya ide. Ini akan membuatnya jauh lebih enak. Cake dan Pringles ini seperti mimpi. Ya. Oh, ya. Sekarang giliranku. Oh tidak. Tanganku nyangkut. Aku tidak bisa mendapatkannya. Tolong. Aku tahu bagaimana menyelamatkanmu. Bagaimana? Percayakan ini pada profesional. Tidak. Aku mohon. Ini tidak dibutuhkan. Ah, tolong. Ah, tanganku. Ah. Hooray. Semuanya berbaik saja. Aku bisa membebaskan diriku. Aku senang. Sekarang giliranku. Tapi di mana untuk mulai? Itu dia. Hati-hati. Ini akan membuatku merasa lebih nyaman. Hmm, lezatnya. Aku yang pertama. Ini sangat kecil. Sekarang aku. Aku dapat yang sedang. Wow, seember Nutella. Aku tidak butuh sendok. Nutellanya enak banget. Aku suka ini. Bansi, kamu berantakan banget. Hah, iya. Dia sangat kotor. Aku punya ide. Waktunya lelucon. Mari kita lihat bagaimana kamu menyukainya. Kerja bagus. Itu sudah pasti. Fuh, asamnya. Sekarang giliranku. Tidak seperti Buffy. Aku akan makan dengan sendok. Ayo. Aku suka Nutella. Dia sangat lezat. Aku punya ide. Aku akan membuat sendok. Aku akan membuat sendok. Ya. Cool. Ini sempurna. Aku juga ingin seperti itu. Kamu punya Nutella sendiri. Tapi dia sangat kecil. Bahkan sendoknya tidak memuat di sini. Kamu seharusnya mengambil sekop. Bagaimana aku bisa memakainya? Aku punya ide. Kenapa perlu sendok jika aku bisa pakai jari? Wow. Aku punya jari yang cerah. Dan juga sangat enak. Kalian bisa duduk dan iri. Apa yang aku dapat? Cabai pedas? Oh, jangan cabai. Ini mengerikan. Dia sangat besar. Buffy, lihat itu. Aku jadi panas hanya dengan melihat ini. kuasa agak. Aduh, panasnya. Ambil ini. Makasih banyak. Ini lebih mudah bagiku. Buffy, kamu duluan. Ayo makan. Aku tidak bisa. Ayo, kamu bisa. Dia sangat kecil. Ini sangat pedas. Aku akan menyelamatkanmu. Terima kasih. Itu lebih mudah bagiku. Andi, sekarang kamu. Apa? Aku? Sekarang giliranmu. Ayo. Tidak, aku tidak akan memakainya. Dia sangat besar. Aku makan dan kamu harus makan. Baiklah. Eh, mengerikan. Ayo, kamu harus makan semuanya. Tidak. Ayo makan. Dia pedas. Baiklah. Ah, panasnya. Hati-hati. Oh, makasih. Ini lebih baik. Super. Andi, hati-hati. Hentikan. Oh. Tidak. Aku tidak akan memakainya. Ayo makan. Kami sudah makan semuanya. Dan kamu juga harus. Ini. Ambil. Oh, tidak. Andi, kita seharus menyelamatkan diri. Aduh, panasnya. Oh, tidak. Tolong. Oh, wow. Aku selalu bermimpi pergi ke luar angkasa. Sampai jumpa. May, ayo angkat tutupnya. Astaga, semangka. Selamat. Tapi sepertinya aku kurang beruntung. Aku tidak percaya mataku. Ini adalah cacing hidup. Ini menjijikan. Aku tidak bisa memakannya. Maaf, tapi kamu tidak punya pilihan. Aku yakin ada. Lihat. Cacingnya melarikan diri. Aku selesai. Kamu pikir bisa menipuku, Andi? Tidak mungkin. Aku punya ide. Ini. Ambil. Dengan sendok ini, kamu bisa mengumpulkan semua cacingnya. Makasih banyak. Itu ide yang bagus. Aku tidak pernah melupakan ini. Aku hanya bisa berharap coklat yang bisa membuat cacing lebih enak. Tapi aku ragu. Kerasannya campur aduk. Aku merasakan coklat dan juga cacing. Sudah, selesai. Cukup. Aku harus minum. Puh. Aku merasa sedikit lebih baik. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kamu melakukannya. Untung aku tidak punya tugas yang sulit di depanku. Aku siap makan semua semangka dengan senang hati. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Mataku terbalak. Ini sangat berair. Coklat melengkapi rasanya dengan sempurna. Oke, sekarang aku tidak bisa dihentikan. Ini enak banget. Aku mau lagi dan lagi. Semangka tidak muat di mulutku lagi. Tapi aku tidak akan berhenti. Mungkin kamu bisa berbagi denganku? Tentu ambil ini. Itu cuma lelucang, Andi. Kamu gampang banget dikerjain. Aku tidak akan berbagi denganmu. Bahkan jangan bermimpi. Aku yakin bisa menangani semangka ini dengan baik. Baiklah, mari kita lanjutkan. Tidak banyak yang tersisa. Oh, aku beruntung banget. Baiklah, suatu saat keberuntungan akan tersenyum padaku. Dan sekarang aku ingin membalasmu. Kamu pantas mendapatkannya. Mari kita lihat bagaimana kamu menyukai cacing dalam coklat. Kamu pasti tidak menyukainya. Saat ini aku akan meninggalkan ini di sini dan menunggu sebentar. Bagus sekali. Coklatnya beku. Sekarang cacing ini sangat mirip dengan permen. Mereka sangat lezat. Aku ingin mencobanya. Aku tidak bisa menolak. Ada sesuatu di dalamnya. Keren banget. Lupakan belas dendam. Aku mau siap memakan semuanya. Permen? Aku mau nyobain juga. Tidak kali ini, May. Makanan baru? Bagus. Kali ini aku harus membuka duluan. Oke. Apalagi ini? Cabai dalam permen? Aku tidak mau. Aku lihat seseorang perlu beruntung lagi. Berhenti tertawa, May. Lebih baik buka piringmu. Oh, apa itu? Jaruh suntik besar? Aku penasaran. Tidak mengerti apa yang harus dilakukan dengannya. Mungkin ada sesuatu yang anak di dalamnya. Oh, sangat asam. Wajahku jadi bengkok. Tapi jika aku mencampurnya dengan coklat, hasilnya akan sangat bagus. Aku harus mencobanya. Pasti tidak rugi. Terlihat menarik. Andi, doakan aku beruntung. Aku akan mengocok semuanya dengan benar. Dan akan segera mengirimnya ke mulutku. Wow, coklatnya disampur dengan sirup. Itu keren. Aku yakin rasanya tidak akan mengecewakan. Oh iya, aku tidak salah. Sekarang tidak asam seperti sebelumnya. Apa yang kamu lakukan, Andi? Makan lollipopmu. Sejujurnya, aku takut. Oh, ternyata ini enak. Aku takut tanpa alasan. Aku menambahkan coklat. Itu pasti akan jadi bom yang manis. Oh iya, itu terlihat menajubkan. Aku ingin menjilatnya secepat mungkin. Keren, rasanya bahkan lebih enak dari yang aku kira. Aku tidak bisa pergi. Itu saja, tidak ada yang tersisa dari lollipop. Oh, rasanya aneh. Terlalu panas di sini. Oh tidak, aku lupa tentang cabainya. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Api akan segera menyala. Aku harus melakukan sesuatu. Ambil ini, Andi. Itu akan membantumu, bukan mulutmu lebar-lebar. Sepertinya sudah lega. Aku berhasil tepat waktu. Makasih. Aku tidak sabar meneruskan makan siangnya lezat. Kali ini, aku buka duluan. Oh, roti gulung yang segar. Oh tidak, ini kecua hidup. Kenapa aku selalu dapat serangga? Yandi, hari ini bukan harimu. Untung aku selalu beruntung. Sumpit sudah siap. Aku bisa makan ini. Oh, susi ini sangat indah. Hanya dengan melihatnya membuatku mengeluarkan air liur. Semoga coklatnya tidak merusak rasa. Masih selihat bagus. Sejauh ini bisa dimakan, ada sesuatu yang... Oh, keren. Aku punya ide. Kenapa membawa waktu untuk hal sepele saat aku bisa makan semuanya sekaligus? Andi lihat dan pelajari. Aku akan menunjukkan cara makan roll dengan benar. Lihat, mereka duduk dengan sempurna ditusuk sate. Sekarang melomorinya dengan coklat dengan benar. Oh, terlihat luar biasa. Aku memang jenius dan layak dapat hadiah lezat. Aku tidak menyangka manis dan asin bisa dicampur jadi enak. Hmm... Aku bisa makan setiap rumah terakhir. Oh, enak banget. Aku mengerti lagi. Aku akui terkadang kamu menakutiku, May. Seperti sekarang. Caramu makan menyijikan untuk dilihat. Seperti melihat kecoa ini juga. Aku takut menyentuhnya. Ide brilian lain datang padaku. Ambil ini, Andi. Mereka akan beri guna. Makasih. Seperti biasa, kamu membantuku dengan ide konyol. Kemarilah, anak iseng. Saatnya pergi ke air mancur coklat. Coklat ini sangat cocok untukmu. Ayo, makan cepat. Aku tidak bisa melihatnya. Kamu yang bilang aku tidak punya pilihan. Aku harus mencobanya. Rasanya campur aduk. Kamu tahu, sepertinya aku belum menyukainya. Kecuanya berubah jadi coklat. Ini keren. Aku tidak bisa membayangkan lebih baik. Oh, bagus. Terkadang kamu mengejutkanku, Andi. Saatnya melihat apa yang menanti kita di babak ini. Wow, aku dapat sesuatu yang keren. Telepon dengan popit. Bagus. Aku suka menekan tombol ini. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Oh, ini gagal. Gurita raksasa berlendir. Ini terlihat menjijikan. Aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Selamat makan, May. Kamu harus mencobanya. Mungkin coklatnya bisa meningkatkan rasanya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diharapkan. Ini masih terlihat mengerikan. Aku harus videoin cara kamu makan. Aku harus bertahan. Aku kuat. Tuh, ini sangat sulit. Aku tidak bisa menggigit. Tuh, dia tidak bisa dikunyah. Seperti ban bekas. Aku akan muntah sekarang. Aku tidak mau lagi. Ayo selesaikan bagian ini. Dan hanya itu. Aku sarankan kamu tidak berhenti. Videomu sukses besar. Apa yang kamu lakukan, Andi? Kamu seharusnya tidak videoin aku. Sekarang aku harus makan sampai habis agama semua orang tahu seberapa kuat aku. Nah, itu dia. Bravo. Saatnya pembalasan. Giliranmu melumuli telponmu ke air mancur. Tapi itu tidak adil. Dia bisa rusak. Ini sangat keras. Aku hampir memotakkan gigiku. Aku akan mencoba menjelat coklatnya dari atas. Aku lihat kamu lagi sedih. Sayang sekali. Oh, tidak apa-apa. Aku akan memperbaikinya. Aku punya ide. Aku harus melepas casing dari telpon, menutup lubang dari kamera, dan menuangkan coklat ke dalamnya. Aku yakin itu akan jadi lezat. Kamu akan segera melihatnya. Lihat. Ini adalah coklat, Popit. Itu terlihat menggugas selera. Kamu harus berbagi denganku. Oh, tidak. Bahkan jangan berharap. Kamu menertawakanku tadi. Jadi kamu tidak akan dapat apa-apa. Oh, sangat lezat. Ini adalah ide terbaik. Kamu bisa berbagi dengan temanmu. Dasar pelit. Yang tidak diketahui selalu membuatku terpesona. Oh, apa ini? Terlihat seperti alpukat. Aku punya pot tanah. Kamu kosong apa ini? Apa yang harus aku lakukan dengannya? Wah, baunya menjijikan. Andi, kamu selalu tidak puas dengan semuanya. Ambil contoh dariku. Aku dengan senang hati makan alpukat. Tapi pertama, aku harus membaginya jadi dua. Pisau tajam akan membantuku. Hampir selesai. Tinggal sedikit lagi. Aku memang pro. Bijinya pergi. Dan sekarang aku bisa memakan coklat langsung ke dalamnya. Aku akan mencoba. Oh, ternyata hebat. Alpukat seperti perahu. Ini yang aku butuhkan. Sekarang coklatnya mudah diminum. Tapi aku lebih suka ambil sendok dan memakannya sekaligus. Bagian yang lezat. Aku menyukainya. Hmm, cukup bagus. Lembut dan manis. Aku tidak menyangka coklat cocok dengan alpukat. Untung aku masih punya setengah lagi. Mungkin aku akan membuang kulitnya agar tidak mengganggu keseranganku. Oh, indahnya. Aku tidak pernah berhenti. Oh, luar biasa. Sedikit lagi dan aku akan menelan lidahku. Ngomong-ngomong aku bisa mengambil coklat dari kulitnya. Lihat, Andi. Ini sangat nyaman. Keren. Aku sangat pintar. Dan aku pantas dapat semua rasa manis di dunia. Ya, cukup. Aku tidak bisa melihat ini lagi. Kamu membuatku lapar. Kamu masih punya pot tanah. Kamu lupa? Ayo, makanlah. Ini bukan ide yang bagus. Tapi patut dicoba. Lagian aku tidak punya pilihan lain. Mungkin coklat bisa membuat tanah jadi manis. Tapi aku tidak yakin. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mendekatinya. Apa yang akan kamu lakukan tanpaku? Ambil sendoknya. Kamu selalu tepat waktu seperti biasa. Sebenarnya aku tidak ingin mencobanya. Penampilannya menghilangkan rapsu makan. Oh, ini mengerikan. Jika aku jadi kamu, aku akan merudahkannya. Ini mengerikan. Aku ingin mencuci mulutku dengan sabun. Tapi aku punya ide. Aku butuh biji alpukat. Sekarang aku akan menalamnya. Dan itu akan bertunas. Yang penting gali lebih dalam. Nah, begitu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Taburi dengan tanah dan air. Ini harus. Itu dia. Aku harus mengambil coklat, bukan air. Jadi itu pasti akan jadi keren. Untuk memulainya, aku akan menaruhnya dalam kaleng penyiram. Aku memang keren. Seperti petani handal. Nah, Handi. Apa itu berhasil? Sabar ya, May. Aku yakin bisa melakukannya. Sepertinya itu gagal. Lihat, alpukatnya tumbuh. Aku udah bilang. Ini luar biasa. Tanaman coklatku. Aku harus mencobanya. Astaga, itu terlihat luar biasa. Semoga rasanya tidak mengecewakan. Oh ya, keren. Ini seperti permain coklat asli. Bahkan lebih enak. Sebenarnya kamu menanam benihku. Jadi kamu harus berbagi. Baiklah, kali ini aku akan menutup mata dari kelakuan, May. Ini cukup untuk semua orang. Silakan. Makasih banyak. Aku tidak sabar untuk mencoba. Ini terlihat sangat bagus juga. Itu dia. Tentangan coklat kami sudah habis untuk hari ini. Kami harap kamu menikmatinya. Jika iya, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.